Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya Nah Rian kembali ke upayamu untuk mencari ibumu ya Karena Bu Mariati kan tadi udah cerita bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencari anaknya yang hilang ya Nah di satu sisi kan Rian juga mencari ibunya yang hilang juga Nah ini kan SMK ya, kamu tamat gak SMK? Tamat Oke, jurusan apa? TKJ, Teknik Komputer Jaringan Oh Teknik Komputer Jaringan Nah Rian, jadi kamu upayanya melalui Facebook? Iya, dan Rian pernah nyoba nyari nama Mariati di Facebook gak ada Ternyata nama setelah Rian udah ketemu ya, namanya Ugai Rian gak tau kalau nama panggilannya Ugai Ugai, Bu Ugai Kampung saya jarang yang kenal nama Mariati Oh, taunya Ugai Rian cari di sosial media Mariati gak ketemu Gak ketemu Nah Rian kepikiran, nah dikasih saran juga sama temen Kenapa gak lu di post di Facebook aja atau gak di sosial media yang lain Rian katanya Akhirnya Rian post di info depok Itu Rian cantumin nama Rian Rian cantumin foto Rian Usia Rian, nama Bapak Rian, sama nomor HP Rian Oke, terus Cantumin semua disitu Hampir ada 3 bulan atau 4 bulan Di pas September ya September, Rian lagi main game, tiba-tiba ada yang nelfon Nelfon, ibu-ibu sama nenek-nenek Ngeliat Rian kayak nangis Rian kira, ini siapa? Kok tiba-tiba nangis Pice-pice Rian Ditanyalah sama Bibi Ini Adrian bener-bener bukan? Punakan Bibi? Iya ini Adrian, coba kirimin foto sama bapaknya Kata Bibi Adeknya mama Dikirimin lama Rian, foto Rian sama foto Bapak Rian Iya bener Terus kamu kasih? Rian kasih Terus Emang bener Jadi kamu gak dikenalin, karena kamu umur 4 tahun waktu itu ya Yang dikenalin bapakmu ya Iya Oke, terus Itu Bibi waktu telpon apa? Adek atau kakak? Adek Adek waktu telpon Terus dikasih lihat fotonya ke Bu Mariati? Enggak dikasih tau foto ini dulu Iya, dikasih fotonya kan? Ah boong lu, saya bilang gitu kan Ah boong lu, katanya gitu Belum ketemu foto bapaknya belum kasih tau Jadi adek udah bilang ini bener Rian, bener Rian gitu ya? Iya nih katanya anak lu gitu kan Saya pikir Anak buah, saya bilang gitu Itu saya lagi kerja emangnya Gak percaya karena anak kok ganteng sekali Iya Iya Ini hoax masih, hoax Terus Iya pas Akhirnya minta foto gitu Iya saya buka foto Ini anak lu kotnya Saya gak percaya kan Kali anak gua Saya bilang gitu kan tuh Gih gak percaya Masa anak lu ganteng banget sih ya Saya bilang gitu kan ya Lu ngeledek kaya aja lu Saya bilang gitu kan Gih kalau gak percaya Ya udah nih lu gue kasih foto lagi Nah bener sama bapaknya lagi foto Baru percaya Nah baru udah nih teleponnya Kalau gak percaya lu telepon Gitu baru Terus gimana? Oh jadi waktu telepon itu Bu Mariati? Iya Enggak, yang itu neneknya dulu sama bibinya yang telepon Saya belakangan pas udah dikasih tau Nah terus waktu telepon pertama gimana itu? Mama bukannya yang itu kan Pengen telepon, Ian Mama kerja di masjid ya? Itu HPnya hilang Pas lu ngelpon lu dikasih nomor Hilang tuh handphone Jadi kamu gak bisa kontak? Berapa lama itu? Hampir ada 2 bulan, 3 bulan 2 bulan, 3 bulan Waduh cobaan hidup ini berapa banget ya? Padahal udah ketemu Mau nelfon iya udah kasih nomor Terus akhirnya bagaimana? Siapa yang nelfon duluan akhirnya? Akhirnya Ian minta share lu ke bibinya Oh jadi kamu gak telepon lagi Minta alamat? Minta alamat ke bibi Oh terus kamu dateng ini Kamu cari itu Jadi waktu Rian bilang Aku anakmu Bu Mariati gak percaya? Gak percaya Bukan kadang ganteng kan? Atau tuh gak percaya Terus gimana? Tapi Rian yakin bahwa ini ibu kandung? Iya Ian yakin Oke Ada intuisi gak bahwa ini memang ibuku gitu Walaupun sudah dapat penjelasan dari bibi Dan lain-lain Ian itu ketemu mama sebenarnya itu Ian jalan Misalkan Ian dari Tangerang jalan ke Depok Kan dikasih alamatnya Dikasih alamatnya itu Mama itu lagi pada nongkrong-nongkrong Saya lagi nongkrong Nah dia tiba-tiba dateng Tiba-tiba dateng Ian langsung saling Tapi Ian gak tau ini siapa Belum pernah ketemu sama sekali Ian langsung saling ke mama Terus? Ya iya saya lagi kaget Tapi Rian tau ini mama? Sama-sama gak tau Sama-sama gak tau Tapi Sama-sama gak tau Ian langsung saling aja gitu ke mama Saya lagi nongkrong Oh soalnya kamu belum tau juga ya? Kan nengpun nongkrong Ini ibumu atau bukan ya? Belum melihat wajah ya? Belum melihat wajah Jadi baru suara aja? Kalau yang depecian sama neneknya sama bibinya Oke Terus baru Rian yang menjelaskan Atau Rian tanya Ibu Maryati gitu ya? Iya Rian duluan Ian turun dari motor Ian langsung salaman Mama ya? Ini siapa? Kamu feelingnya kuat sekali ya? Mama langsung bilang mama Padahal kamu gak tau kan? Itu lagi nongkrong Mama lagi nongkrong Kaget dong? Kaget Terus pertama apa itu? Yang dirasakan Pertama gak percaya lah ya? Iya kagak percaya gitu Bener apa ini? Saya bilang gitu kan Pas udah gini Iya ma Kata-kata gitu kan Yaudah Saya peluk yaudah Kayak Bahagia kayak gimana Ya dapet rejeki kayak gimana Yang saya harap-harapin Ibarat kata ya Sampai saya nunggu dia Oke 16 tahun ya Rian Waktu ketemu Terus kemudian Rian Memilih tinggal Nama Mama Itu Rian itu Berangkat Dari Tanggerang Ke Depok itu Alasannya itu Biar gak ketahuan Bapak Rian bohong sama Bapak itu Rian kerja Oke Rian kerja Selang sebulan Dua bulan Bapak nanyain Kamu kok gak pulang? Iya selang pulang-pulang Kerja Biasanya kan Kalau kerja kan Suka Ngasih uang ke Bapak Atau ini sebagiannya Bukannya Bapak Atau apa ya Rian namanya orang tua Bapak pasti Khawatir Khawatir Dia akhirnya Dia itu Kayak Nyudutin Jan Yaudah gimana tempat kerjaannya Biar Bapak samperin Bapak pengen main kesana Akhirnya Jan jujur lah Iya akhirnya Jan jujur Bapak tau rumah Mama kan Yang lama Yaudah Jan disini Di rumah Mama Bapak kesini aja Reaksi Bapak gimana? Gak tau Gak marah? Gak marah Oke akhirnya Udah siap mungkin ya Dia tau satu hari Anaknya akan mencari ibunya ya Oke Hubungan dengan Bapaknya Rian sekarang Baik-baik? Baik-baik aja Gak ada masalah Gak ada masalah ya Oke Rian dengan Bapaknya? Rian juga kadang-kadang Di rumah Mama Kadang-kadang juga ke Tangerang Jadi Rian sebagai anak Yaudah netral aja Sama-sama kedua orang tua Dan kamu udah dewasa lah Kamu tau ya situasinya Tapi waktu pencarian itu Di media sosial Sempat ada yang bilang Aku kenal Mariyati Tapi sudah meninggal Gitu ya? Iya ada Itu yang bikin Rian kayak Wah Don juga Kayak Masa iya sih belum ketemu Amu Mama udah meninggal Tapi Diyakinin lagi Di diri Riannya Kayak Enggak Enggak Pasti ada jalannya kok Pasti Bisa ketemu Bukan Mariyati ini kok Rian mikirnya gitu aja Baik Terugai Terhadap anak Saya minta Jangan jadi anak yang sombong Yang jadi anak soleh aja Soleh Itu aja Anak yang soleh ya Oke Kalau Rian Apa arti pertemuan Dengan ibu kandung Bagi Rian Bagi Rian Ketemuan itu Kayak Suatu hal yang besar sih Kalau bisa ketemu Amu Mama lagi Soalnya kan Rian dari dulu itu Dari sekolah Rian kerja Itu Rian Paling gak bisa Ngeliat yang namanya Keluarga utuh Rian selalu nangis Pas membagian rapot Pas Rian kerja di restoran Ngeliat keluarga penuh Di meja makan Rian nangis Kamu merindukannya ya Cuman pengen kumpul Cuman pengen Ya udah ya Rian pengen tau Kedua orang tua Rian yang mana Rian Apa ya Itu belum ketemu Mama Rian pengen ngerasain kayak Pengen ngerasain Kasih sayang seorang ibu Ibu kandung ya Iya Iya Jadi Saya ini kan punya pengalaman Berpisah dari ayah Ketika ayah meninggal Saya lagi berantem Amat ayah saya Dan ini kan perasaan Yang tidak bisa diselesaikan Karena itu sekarang Saya kalau ketemu anak Ketemu istri Selalu berpelukan Dan selalu saya bilang I love you Saya sampaikan sesuatu yang menunjukkan betapa saya mencintai anak saya, istri saya Karena kalau hari itu adalah hari terakhir Kita bertemu Mudah-mudahan kenangannya indah Oke Jadi Terima kasih Sudah berbagi cerita Kita harapkan Ini memberikan motivasi Untuk semakin semangat hidup ya Berapa lama Ngamen sambil cari mama itu Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih